Sahabat saya, Dharma Borengko, dengan keinginan dan niat baik untuk memuliakan rakyat Jakarta, dia mencaunkan diri jadikun. Lukung dia, Rogi Garo, semua hal yang baik dari cawan independen akan diberikan oleh Dharma Borengko. Oke, salam akal sehat. Kembalikan butik ke wilayah intelektual. Oke, sampai jumpa di Pemilu, Milkada 2024. Saya dan keluarga Elvis Loho, Kelurahan Cakung Barat, Jambatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, siap mendukung Pak Dharma, Pong Rekun, dan Kumbadana Abiyoto menjadi Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2021. Merdeka! 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 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Fenixini TV official dimanapun kalian berada, salam sejahtera. Kali ini gue mau bahas apa sih kelebihannya jika calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat jalur independen, yaitu Bang Dharma Pong Rekun dan Bang Kun Wardana Abiyoto itu terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Sebelum kita bahas, wapin dulu guys. Oke, yang pertama itu adalah irit biaya. Seperti kita tahu, mencalonkan diri menjadi seorang gubernur itu jauh lebih mahal lewat jalur politik ketimbang, lewat jalur independen. Konsekuensi logisnya adalah meminimalisir, bahkan bisa dieliminir upaya-upaya untuk ngebalikin modal. Oke, yang kedua, kelebihannya adalah tidak hutang budi pada partai politik. Bukan berarti partai politik itu tidak dibutuhkan lagi, bukan. Biar bagaimana partai politik itu ada di DPRD, ada di DPRD, dan seorang gubernur harus berkomunikasi dengan DPRD. Namun, pola komunikasinya ini akan bersifat setara. Akan berbeda misalnya jika gubernurnya itu berasal dari partai politik. Tentu saja, sang gubernur ini harus ikut arahan dari partai politiknya. Yang ketiga, kelebihannya, sang gubernur dari jalur independen ini akan sangat bergantung kepada aspirasi masyarakat Jakarta. Bang Dharma Pongrekun dan Bang Kunwar dan Abi Yoto ini akan sangat bergantung kepada aspirasi masyarakat Jakarta. Nah, bagi teman-teman, ya silahkan saja bergabung dengan relawan-relawan Dharma Pongrekun yang sudah ada. Sehingga menjadi satu kesatuan, sehingga aspirasinya itu akan mudah disampaikan nanti. Jadi, maunya apa? Untuk di Jakarta ini apa usulan-usulannya, gitu loh. Karena, tentu saja, gubernur lewat jalur independen itu akan sangat bergantung kepada warga-warga yang memilihnya. Jika dia abai atau tidak bekerja dengan baik dalam melaksanakan aspirasi masyarakatnya, yang jelas masyarakatnya kecewa dan tidak akan memilihnya kembali. Itu konsekuensi logisnya. Makanya, gubernur lewat jalur independen ini pasti akan berusaha mendengarkan dan melaksanakan apa itu aspirasi masyarakat Jakarta. Sebab kalau tidak, tidak akan dipilih lagi. Yang keempat kelebihannya, Yaitu, menjadi sebuah tamparan keras. Menstimulus, memaju partai politik. Untuk meningkatkan kinerjanya, meningkatkan performanya, untuk melahirkan kader-kader terbaiknya. Ini di Jakarta menjadi pusat ekspos nasional. Sehingga kalau di Jakarta yang menang itu gubernur lewat jalur independen, ini kan sebuah tamparan keras ya, bahwa partai politik itu gagal melahirkan orang-orang terbaik untuk dipilih oleh masyarakatnya. Seperti kita tahu, misalnya, rakyat Jakarta sebagian itu ada yang kecewa. Karena Pak Anies Baswedan, yang dianggap tokoh terbaik oleh fansnya, itu tidak bisa mencalonkan diri. Karena partai politiknya tidak memberikan tiket. Kemudian, Pak Basuki Cahaya Purnama, itu juga kader terbaik, tapi tidak bisa maju. Karena ya, partainya tidak memberikan tiket untuk maju. Nah, ini kan menjadi sebuah fenomena yang harus diangkat. Jika Bang Dharma dan Bang Kunjadi, ya partai politik itu akan memikirkan ulang kinerjanya, ya, mengevaluasi performanya, ya, untuk kembali meraih simpati publik. Kelebihan yang kelima, ini akan menginspirasi rakyat Indonesia di berbagai daerah yang ingin mencalonkan diri itu ternyata bisa lewat jalur independen diinspirasi oleh Bang Dharma, Pengrekun dan Bang Kunwar dan Habioto ini. Kalau di Jakarta bisa, kenapa di tempat lain tidak bisa? Kan itu, rumusnya itu seperti itu. Nah, gue rasa itulah kelebihan-kelebihan kalau di Jakarta itu ada gubernur lewat jalur independen, bukan hanya ada sejarah baru. Akan ada diskursus baru juga tentang jalur independen ini. dan siapa tahu misalnya untuk Presiden, pemilihan Presiden Indonesia itu bisa juga melalui jalur independen. Kalau di Jakarta nanti hasilnya, misalnya ketika Bang Dharma, Pengrekun dan Bang Kunwar dan Habioto terpilih, ternyata selama lima tahun beliau menjabat, ternyata hasilnya luar biasa bagus. Boleh jadi ini akan ditarik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Pilpres. Jadi, itu kelebihan jika Bang Dharma, Pengrekun dan Bang Kunwar dan Habioto menjadi gubernur Jakarta. Dan sebagai tambahan informasi, Bang Dharma, Pengrekun dan Bang Kunwar dan Habioto itu sudah menyediakan satu tempat yang bernama Balai Gotong Royong, yaitu tempat di mana masyarakat Jakarta atau relawan-relawan pendukung Bang Dharma, Pengrekun dan Bang Kunwar dan Habioto menyampaikan aspirasinya. Jakarta ini mau dibawa kemana? Ya, terserah masyarakatnya. Nanti usulan-usulannya akan digodok, ya dikaji oleh ahli-ahlinya untuk disiapkan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk dilaksanakan demi kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat Jakarta. Membangun infrastruktur, bangun ini, bangun itu, bikin ini, bikin itu, ya bagus. Tapi, untuk siapa ngebangun itu, kan? Sebenarnya kan sudah banyak contoh ya di kota-kota besar lainnya. Banyak kota besar yang fasilitasnya bagus, infrastrukturnya bagus, tapi warganya itu tidak happy, tidak bahagia. Tidak ada ya, misalnya seperti di Jepang. Kurang bagus apa Jepang? Tapi kan warganya banyak yang tidak happy. Buktinya, tingkat suicide di Jepang itu tinggi, gitu loh ya. Kalau di Jakarta, ya sedikit lah. Masih banyak di Jepang, ya. Tingkat bunuh dirinya, ya. Jadi itu juga satu problem, ya. Bang Dharma Pohrekun dan Bang Kunwa dan Abiyoto itu lebih fokus pada hak-hak dasar, kebutuhan dasar warga Jakarta yang belum didapat. Karena masih banyak warga Jakarta atau masyarakat Jakarta yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya. Kalau ini sudah terpenuhi, maka bicara pembangunan ini, pembangunan itu, itu mudah saja. Yang penting rakyatnya itu bisa hidup layak dan sejahtera. Itu dulu aja dulu, gitu ya. Kira-kira itu aja yang gue mau bahas. Lebih kurangnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan politik yang menarik di Klinik Sini TV official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.